selamat menikmati 35 menggunakan Arduino dan apa namanya LCD ya tampilannya mula-mula kita percanti kemudian kita kita percetik Arduino seperti biasa Arduino ya saya percetik Arduino ini kemudian kita percetik nanti di bagian analog kemudian kita dkcd ya untuk kalian yang sudah punya proyek sebelumnya bisa langsung pakai aja LCD nomor 42 ini ya kita pakai di sini karena kita pakai ediksi kemudian contohnya saya pindah aja sekarang saya pindah ke sini oh ya ke sini boleh nanti kelihatan kemudian kita cari Haji PCF 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 8 5 7 4 A nah ini langsung ini langsung di kita agak gini biar tampak nah kemudian ini langsung di gampang di tujuhnya tujuh 6 ke 6 ke 5 ke 4 2 ke ke R ini nggak apa-apa ya nanti bisa diapa di disable aja kalau aslinya itu harus ada potensiurnya nah kita kasih power disini kalau high semua kita ngerti dia alatannya ke-70 kemudian SDA kemarin CL juga Nah untuk memastikan saya pilih ini dulu ini saya coba ambil program saya disini saya coba aja membuktikan bahwa LCD nya sudah benar kerjanya saya ambil di folder saya mana tadi YouTube media Arduino file semuanya kecuali 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 ke-6 ini matrika 6 saya ambil aja Oke saya play kita lihat apa hasilnya ada Oke ada ya nah berarti ini normal ini setara ada nah kemudian kita langsung aja buka Arduino maksudnya kita buka Arduino untuk momogram ini tapi dulu sambil nunggu kita tambahin LM35 nya sensornya di analog 0 0 0 berarti nanti kebaliknya yang 0 ya kemudian jangan lupa power di kaki-1 kemudian drone di kaki tiganya nah nanti physical M35 nya lebih kurang kita bisa lihat di Google untuk programnya ini saya kontrokin aja atau bisa kembali file kemudian new ya Nah kita bisa langsung coba coba menggunakan apa namanya sosoknya kita serahkan dulu seperti biasa Nah kita ingat dulu pertama kita harus ketik input input i2c ya wire wire.h nah disini untuk menggunakan mode i2c kemudian kemudian kita masukkan library lcd-nya itu liquid liquid crystal crystal underscore i2c nah bagi yang belum punya librarinya nanti bisa download aja saya dekat kasi link disitu kalau nggak ada kalau apa ya nanti di komen aja kalau memang lupa dikasih tahu aja kemudian disini saya mau define memberi nama ulang ya ngapin A0 tadi untuk si analog yang ini analog yang ini nah ini analog nah ini saya pengen dia itu namanya diubah aja diubah aja jadi pin sensor jadi sensor aja ya tekan nama sensor aja nah tekan nama sensor aja huruf kecil aja semua karena sensor kemudian A0 oke nah karena dia sudah di luarannya 0 tidak perlu dia untuk membuat apa namanya tidak perlu membuat inisialisasi dia sebagai input itu secara otomatis sudah sebagai input nah disini kita membutuhkan settingan kepada lcd-nya yaitu liquid install 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 underscore i2c nah selesai lcd kalau kurung 0x3f itu alamat itu sudah pernah saya jelaskan alamat daripada IC ini nah nanti kita periksa ya isinya yang ada di lcd-nya itu ada IC disini aja itu sinya tipenya apa kalau ada alamatnya yang ini ayah ini alamatnya ada juga nanti yang 30 27 tabelnya udah saya kasih di video sebelumnya di video pertemuan 6 kemudian ini karena kita pakai 16 kolom 122 baris kita ketik seperti ini oke nah kalau sudah di bagian setup itu kita akan pakai lcd-nya ini saya panggil dua kali ya udah nanti maksud aku error ya kemudian lcd-nya di nyalain kemudian kita tak bisa nyalain sih kita harus ngomong-nya ya tapi agak saya untuk pengen satu tipe di nyalain kemudian terlain kemudian gw ini dkd-nya kita nyalain yang pagi dari kita nyalain kemudian untuk kita akan jadi kalian aja promosi 0.1 itu kolom kedua, ini X, ini Z, ini X, ini Y, sorry, tektik dua-duanya, kita delay sedikit, delay sekitar 1 detik ya, buat pampilannya nampil sejenak, kemudian lcd.clear, kita bersihkan lcd-nya, oke kita lanjut ke data datanya, kita butuh disini sebuah variabel, ya selanjutnya ikut integer, data underscore sensor misalnya, saya bikin data sensor, maaf ini kita pakai tekanan aja, data underscore sensor, supaya nanti hasilnya presisi ya, nah kemudian disini saya mau tampilkan datanya, data underscore sensor, sama dengan analog read sensor, nah tadi sebenarnya kita bisa tulis nol ya, tapi saya udah ganti dengan sensor, jadi enggak, oke kita bawa lagi, untuk sekarang saya udah mau tampilkan dulu, datanya apa sih isinya, lcd.set sensor dulu, biar aman, posisinya jelas, kemudian lcd.screen, kemudian kita isi ini data, sama dengan, nah gitu ya, kemudian saya coba copy aja ini, saya invert, saya invert saja nomor biar, kemudian saya isi dengan, kita ntar ini ga usah, maris keduanya ga usah aja, langsung aja kita isi dengan data underscore sensor, nah kita coba ya, kita save dulu, kita save dulu dengan nama, aja kalian nggak bisa-bisa gitu kan jadi mikro 06 mikro underscore 07 berarti yang sekarang Oke selesai get export binary karena kita menggunakan simulasi kalau kita menggunakan penang-penangnya kita gunakan yang artinya langsung aja ya kan kita panang yang flow ini atau bisa ketakur kontrol buku kita tunggu aja sebelum itu kita harus kali ini ini jadi kita setelah dulu gimana ya Aduh di kebohonannya file-nya mikro, kalau file-nya mikro, kosong, text-internya kayak gitu, oke, nah kalau udah, biar nggak ilang, tadi ini udah di don't compiling bagian sini, don't compiling, saya sekarang masukin programnya ke Ziprofeus, nah klik dua kali IC-nya, open, dan pilih yang tadi folder, ini 27, oke, apakah LG-nya tampil? disini tampilan sensornya 20 derajat celcius, nah, 20 derajat celcius ini, ini belum dikasih ya, karena posisinya, nah ini keluar, indorogo sensor 10 sesuai, kemudian disini 56,00, nah disini salah masih, karena ini saya cuma baca ADC aja, dalam bentuk tegangan, mari kita lihat di sepresifikasi dia, LM35 ini, adalah 10 milifolt per derajat celcius, jadi matematiknya kayak gini, setiap 50, setiap 10 milifolt, adalah, tapi terhadap celcius, maka, kalian bisa langsung ini, 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 kita kerja 100 ya, kita kasih titik 0, biar jadi pecahan, dibagi dengan 10 bit ADC, nah, 10 bit, 10 bit ya, 10 bit adalah, 10 bit adalah, kalian bisa cari gini, 10 bit, sama dengan, atau binar, binar itu, desimal misalnya, saya ketik aja tuh, 10 bit angkat 1 semua tuh, kalau nggak salah saya, 1024, tinggal yang bisa, ini, saya nggak usah buka ya, tajuknya, langsung aja, yang 2, 2, 4, 1024, dan 1024, datanya, ya, maaf, kemudian, tiga kali, dengan, data yang dibaca sama, si Arnold, nah, kita coba ya, 224, 0, biar, biar, langsung, jadi, jadi, ya kok, namanya pecahan ya, kalau kita, uji edad, saya nggak tahu nih, benar-benar nggak, tapi logikanya kayak gini, nah, kita coba, langsung play aja, karena tadi udah kita load sekali, saya langsung play aja, data yang dibaca, dikali dengan, nasib bagian, nah ini, 27,34 ya, kita coba tes, naikin, ini, 38, ya, resisi, 45,32, kayaknya, kelihatan, ini 52, ini, gilangan bulat, dia, coba lagi, sampai, seharusnya, misalnya, 77, oke, naik lagi, sampai, nah, ini kan, ganti aja ya, tulisannya, jangan berat, ganti dengan suhu, oke, oke, kemudian, saya ganti dengan, suhu ini, bisa kalian kasih, menjelaskan, 10 milivolt, bergerajat, celsius, nah, untuk menampilkan, bergerajat celsius, ini, saya ganti, suhu ya, suhu, adalah, kita lanjutkan, 223, 456, 789, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian, saya, copy aginya, lcd. 4, 4, 4, 4, 0, 1, set, di kolom, 2, kemudian, saya, mengirim, data semuanya, mungkin, agak ketenang sedikit, nih, kolomnya, saya geser, jadi, dengan rupa, kita, tambahin, gerajat celsius, screen, chart, kita, tadi, kita lihat aja, di sini, ASGII, table, lcd, charakter, ya, ada, tablenya, nah, ini ada, saya klik aja, ini, kita, ini, ini, kayak gini-ginian, nah, ini, disini, kalau saya, kita, tab, maaf, kecilan, 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 mana, mana, yang mana, yang mana, ini, 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 kiri, yang lain, ini, juga, meren, nah kelihatan nah saya maunya yang ini nih tanda-tanda kayak derajat itu kan ada bulet kita buangkan di atas 10kc ya nah ini XXXX111 berarti x tempis diisi dengan ini kolom ini 111 111 111 111 111 111 111 111 penutupnya ya ini saya kasih 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 aja buat nanti kalau dia datang dari 100 ke 1 kan ada sisa loh jadi nuklir nuklir dengan sendirinya sekarang bisa kita delay langsung clear disini tapi nanti jadi kalian bisa dihasilnya nah disini kalian bisa lihat hasilnya ini nggak perlu diluar lagi ya kalian akan memperoleh sekali dengan project program yang sama ngomong-ngomong lagi di luar ya coba ini 91 derajat celcius kita coba lihat 91 derajat celcius Yap ini keluar ya tanda kutipnya keluar tanda bulatan derajatnya keluar ini keluar kemudian ada ini sifnya oke manis sekali jadi sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelumnya kemudian kan terakhirin mulai kode-kode terima kasih